selamat menikmati tuh di kampung gue juga enak banget ya steknya ada orang ada yang merasa iya punya segalanya siapa? ada gue fin govin mau main inti juga? enggak iya sekarang mau main inti, cuma masih junior oh junior-junior sih jadi gue tunjuk-tunjuk terus govin lu jadi junior lu ga usah sosokan oh gitu deh kalo lu bilang oh gue baru beli sepatu nih gue juga punya gue juga punya tuh sepatu anjil kadang-kadang bikin kesel banyak tuh orang-orang kayak gitu anung banyak banget mungkin di stand up juga ada kali ya orang yang ada siapa tuh kalo boleh tau? belum ngulik jadi gue cari tangan gue abis makan nasi goreng gue nasi gorengnya lebih enak ga pernah mau kalah ya? makanya bangsa tuh orang itu bangsa jangan ditemenin iya jangan ya jangan main yang bagus ya selain sama si anak-anak anak-anak yang bermasalah sama Govino, apa ada lagi? ga ada ada sih sebenernya dan dia lo enas? dia bisa dapet mikro tambah ini tapi emang ganteng juga ganteng sih, Daniel ganteng, pinter pinter juga dia semoga awet ya? awet lah semoga pacaran baik-baik aja tidak mungkin enak berantem hati-hati, komen matiin gak ada apa-apa? kita gak ngomongin dia loh, maaf ini kata gue yang cakep Daniel Benas juga cakep anak baik-baik dan Benas kalo sama, selain sama anak-anak ada sama pelatih atau kayak gue kan kalo misalkan di stand up tuh ada masalah juga tuh sama manajernya atau apa, di basket juga ada gitu-gitu ini tapi pelatihnya, pelatih mana gue gak ini ya cuma gue pernah ngerasain nih oh pernah ngerasain jadi kalo pelatih nih dia asisten pelatihnya oh bukan pelatih inti, asisten pelatih iya, asisten pelatih kadang-kadang tuh kalo kita, apa namanya kalo ngasih tau tuh bikin kita kesel tuh kayak misalnya nih kita gak masuk nih, misalnya bola gak masuk nih, lu gitu aja gak masuk lu gini-gini pelatih doang anjing, asisten doang anjing main lu, bangsat, disini main lu bisa, gitu oh lu kalo gak masuk, dicengin tuh bukan dicengin, kayak dimarahin tau lu, jadi gue kadang-kadang kesel ih anjing, lu yang main sini lu yang main lu kadang-kadang kesel sendiri ya pancing gua kadang-kadang tuh terus kadang-kadang gue pengen one-one sama gue iya lah udah tua ga sih? udah, udah tua udah ya lumayan lah, cuman ya kalah lah pasti sama gue dia mantan-mantan pemain oh dia lu merasa, anjing lu mantan pemain tapi kok iya, sosokan gitu cuman kan kita gak nyebutin klub ya, klubnya siapa kita gak nyebutin klubnya mana, temen-temen lu ada yang gitu juga? maksudnya yang kesel lu doang temen-temen gue? hampir semua misalnya suka ngomongin gitu kan sih bangset nih si orang iya sering banget, kita kan pemain bassnya juga suka ghibah juga ghibah bass kan ini tuh kalo di pemain bassnya ada yang gak jago disengin juga gak sih? misalnya kalo di stand up kan, kalo ada yang gak lucu tuh kayak tidak dikenal, kayak namanya tipis kalo lucu tuh, wah gak nyebutin nah kalo di basket tuh, mau jago mau gak asal senior mah santai aja udah santai lah sih udah santai kadang-kadang juga masih gak jago dong iya ya Allah Uus Uus gue liat sering banget main basket itu dia masuk tim lu apa gimana sih? Uus waktu itu trial di tim gua bukan trial sih, sebenernya latihan-latihan aja oh main-main doang jago dia kan gue liat di postingan foto-fotonya kayak wih dia jago banget tuh berapa point, berapa point dia merasa jago bukan jago anjing dia jagonya yang ini doang di PS iya, jago-jago dia kalo NBA-nya gue gak bisa kalah lu kalah mau disuruh bikin video tapi pas main basket itu juga kalo tanding, bikin video adi, sangat jago gitu-gitu iya, bener-bener Uus waktu itu cuman bisa-bisa aja ya iya, dibilang bisa juga iya Uus tuh sebenernya jago ngomong ya iya pernah dirin gak sih maksudnya kayak eh lu bisa kenal Uus dari mana sih? dulu awalnya gua kenal sama Uus tuh lu emang seneng-senengenak dari dulu apa? gua seneng banget, jamannya bintang bete itu gue udah nonton oh lu senengnya bintang bete? dulu bintang bete udah biasa aja iya karena, apa ya mungkin materinya sering diulang kan sama dia jadi lu udah ngamopan udah tau, udah tau sekarang lu idola sih aku stand up? stand up gue Marcel, si sombong iyaa iya Allah, gua pengen bikin, gua punya vlog kan Marcel Widianto gua udah bikin sama Wawan udah bikin Wawan, Uus sama Diki gua udah bikin tuh bertiga, sama Marcel Marcel, ayo bikin iya bang nanti bang yaudah ntar janjian, tiba-tiba wah maaf bang, gak bisa gue udah tunggu-tungguin Marcel lu emang selalu begitu dia entang-entang udah banyak stand up lu dulu susah-susah lu ya Allah dulu pas susah juga gitu tetep susah susah diajak ketemu emang gitu dia punya kita tuh lip service ya eh, sel sekaya apapun harus punya attitude nah, bisa sel attitude anda dia tidak gitu tuh iya bang, ayo bang ketemu sama gua juga bang, gua mau ngobrol ketemu iya ayo sel tidak pernah hadir yang terakhir Marcel, ketemuan yuk di acara MLI di Beer Hall oh Beer Hall Beer Hall Maren dia bilang siap-siap iya siap bang, nanti saya kesana tiba-tiba gua sampe sana, sek tidak ada anjing dia bisa datang kalo lu giniin sel ada job nih datang beneran orang dia, ini nih di nikahan Popon dia itu harusnya di pager bagus harusnya harusnya suruh datang tuh jam berapa pagi gitu dia gak datang lu bagi pagi akhirnya digantiin terus dia tetep datang sih ke nikahannya tapi siang emang anjir bangset lu karena gak ada duitnya Popon bangset padahal lumayan buat makan dari Popon eh, Marcel dengerin gua nih respect sel, masalah respect sel semua sel respect gak ada hati tuh gak lu sel anjir maksud gua, gini sel lu kalo kalo gak bisa bilang aja gak bisa bilang aja gak bisa gak diomelin juga anjir misalnya, sel kalau main Popon bilang, sel lu jadi bener bagus ya kok gua gak bisa bang ada perusahaan atau gua gak harus bangun tadi gua gak apa-apa bilang aja iyalah gua sel, siap-siap tau-tau gak datang anjir laki-laki yang dipegang ngomongannya sel denger 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 laki-laki yang dipegang ngomongannya dan memegang anjing loh nang-nang-nangta main film sekarang banyak job, film yang laundry show banget bangset sekarang udah tapi tetep respect sel lu menyenangkan orangnya ya iya iya dan tolong pulang keluarga pastinya iya 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 dan sekat giginya udah gak di-legline bukan nih materinya gitu iya 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 suka giginya, suka gigi orang miskin sabunnya kalo jatuh iya iya pengok sekarang sabunnya cair cair jatuh yang kelor batangnya gua tup gak udah gak makan busa indomie lagi gak udah 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 gak bisa, udah gak relate udah gak relate udah gak relate busa cucian kelacunan kelacunan sekarang makan ini mainnya udah main emang kisel sama siapa lagi? siapa sih tuh ada tuh cewek yang sering boy william iya iya boy william tisa 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 siapa gitu sering tuh terima kasih om jay iya terima kasih om jay om jay itu om jay apa sih? jbrie, jbrie jbrie oh om jay sebutin lah om jay itu siapa emang tau om lu ya tuh, anjing om jay itu siapa sih? gue penasaran gak dengar sel om jay itu siapa om jay nya? lu kerasi tau gue anjing ito lu berdoa tuh sama jauh selama ini eh tadi us gimana us? kenalnya awalnya? kenalnya tuh gue, kan gue nonton, gue kocak juga nih karena gue suka gaya komedinya dia terus akhirnya yaudah, gue ada instagramnya nih, nah gue mau ngatain temen dia yang mirip sama dia ada temen gue mirip dia, gue mention tuh, masih mirip lu nih, gue bilang ke us gitu terus dia, si us ternyata bales, pemain IBL nih, udah dari situ, mulai-mulai kenal gitu kan, yaudah main di rumah, tidur bareng langset, kenapa tidur bareng nanti? enggak maksudnya tidurnya bareng gitu jamnya, yaudah akhirnya ini akrab sama Diki dimasukkan main di us lu, iya gue sempet bikin, kita bikin konten kan waktu itu ya, yang us love us itu, sempet bikin juga sama, berarti lu akrab juga sama Diki, Dimzi, Gilang, Gilang, Dimzi udah jarang ke us kan lu? lu sibuk, mungkin Dimzi sibuk, mungkin Dimzi sibuk, mungkin jarang main ke rumah us lagi, sedang sibuk Dimzi, sedang sibuk menutus acara mungkin us bisa menceritakan ya, lu selama berteman sama us, maksudnya kelakuan anjingnya, maksudnya kayak anjing lu orang emang dari pas, lu kan lu nontonnya lucu nih, senang sama us pas kenal, sama gitu juga, maksudnya anjing lu, gua banyak hal.. dua hal nih, yang gua ke paling kesel sama dia ni O demon yang bang kesel sama dia iya, kalo main fes nih Kalo dia kalah dia diem, mainen hp tapi kalo dia menang, wah snap eram, snap, anjol c koru liatah lu pernah menang juga sama gugu? iya, lumayan sering sih menangnya WITHIN nih ya kenapa ga lu rekan? gua malas, gua orangnya males mi maas ngerakam- 개�akam gitu, kan kalo biasanya main tempat nya malem kan, ampe begadang gitu itu gue gak enak aja kadang-kadang masuk kalau ntar yang lain liat kayaknya apa ya pelatih-pelatih PJ liat kayaknya gak enak weh kadang-kadang gitu kan kadang-kadang mainnya malem tapi pelatih PJ nonton ini iya ketauan yang suka berkadang gak kan kalo weekend oh kalo weekend kalo weekend main rumah dia baru oh gitu gue kira lu kakamu lu itu langit sebel lu suka ngerekam-rekam dia gue udah ngonton dulu tuh di instastory tuh anjing kalo misalnya dia menang baru ngomong rekam ya iya Allah kalo kalah diem dia kalo kalah diem main HP terus gimana nih kalah lu diem aja anjing anjing terus dia pernah taruhan sama Willy tuh Willy kalah oh iya dia kalo diajakin taruhan jago dia jauh tapi dalam bermain basket asli iya Allah jagonya cuma di PS doang berarti dia harus masuk belita Jaya iya lah biar jago biar belita Jaya jadi jago tambah jago maksudnya terus kalo misalnya eh ada lagi cerita tiba-tiba dia telepon bunda oh lu lagi nginep nih lagi nginep eh bentar ya bunda istrinya ibu sih iya mau ke atas dulu ya ke atas ya ngapain ke atas nih katanya mau gituan lah katanya pengen gue anjing iya gue seringnya di twitternya iya kalo si istrinya ngajakin di share iya iya banget saatnya bangku terus ayah ke atas dong iya terus ke atas lu lagi bangsa ambil cio takut ganggu bentar dulu ayah mau apa lagi mau bareng iya terus terus ke atas nih ke atas udah abis gak kedengeran dong gak kedengeran keliatan merahkan ya terus abis itu turun gak pakai celana anjing bangsaat iya gini set emanet iya dong lu ngati-ngati us lah gila anjur kan kita ii bangsa us bangsa anjing lu udah mati mikir kenapa ga tika singgur gua ada gua sama anak anak anjing bangsa buat papu ini lu udah biasa banget udah biasa banget karena emang dulu sering nginep sih di rumahnya kalo misalkan anak-anak baru pengen ngabung ke PJ Pritaja itu gimana sih? apa misalkan dateng aja kan kalo open mic kan stand up tuh main dateng aja asal lu lucu bisa kalo basket gitu juga asal lu lucu main basket iya engga engga kalo di Pelita Jaya ini apalagi ini klub profesional ya mereka udah ada badannya sendiri yang ngurus pemain-pemain rookie rookie itu pemain baru pemain baru itu kalo dulu bisa jadi pemain binaan tim jadi kalo gua termasuk binaan cuman bukan di Pelita Jaya di Hang Tua tau dulu Hang Tua terus masuk habis itu ditarik masuk profesional kalo dia udah siap tapi kalo sekarang lu harus daftar dulu ke IBL Indonesia dan minimal lu harus semester 5 oh harus pinter ya? em em harus semester 5 jadi ya mau ga mau ya udah harus kuliah sambil basket juga gitu komunitas basket ada ga sih apa? kalo kebetulan gua punya komunitas nih ya namanya Depok Nation oh itu apa itu? instagramnya itu isinya apa? itu isinya jadi gua mengumpulin anak-anak Depok ga anak Depok doang sih sekarang ga ada anak Cikini dateng ke Depok jadi gua ngumpulin anak-anak yang pemain-pemain yang masih sekolah oh gitu tapi bebas sih sebenernya cuman gua prioritasin yang masih sekolah kalo misalnya dia mau jadi pemain basket ya bisa ngumpul di komunitas gua terus itu kita patungan GOR aja patungan GOR udah ga ada V tambahan lagi abis itu udah main basket ntar kalo ada gua gua tambah oh lu kasih pelatihan juga iya pelatihan juga jadi kan mereka bisa dapet temen baru pengalaman baru iya 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 oh kalo lu mau gabung tuh masuk aja tinggal patungan gym aja patungan sebenernya tuh biar ada bayangan aja jadi pemain profesional tuh kayak gini loh jalannya gitu ya udahlah lu mau latihan lagi kan? mau latihan lagi gua cuy eh lu ada latihan juga kan? eh pertandingan ya? ada pertandingan di Solo tanggal hari Rabu hari Rabu tanggal berapa berarti ini? ya tanggal berapa sih sekarang? nah sekarang tanggal 7 7 9 10 mulai tanding tanggal 10 ini pas tayang udah selesai tandingnya iya Jumat kan? oh udah udah selesai udah selesai gak apa-apa nonton lagi ke stadion ini di Solo nonton orang lain ada seri selanjutnya kalau apa? selanjutnya follow aja iblnya eh instagramnya ibl follow aja kalo lu masuk final bisa nonton di Jakarta gue bisa juga di Jakarta di Kuningan gue home base gue iya asik tapi gua juga kalo lu masuk final nonton gue pasti dong harus harus ya udah sebelum lu cabut terimakasih udah ya iya semuanya ya mas yuk acara ghibah-ghibah anak-anak basket yang goyan cewe itu hahaha tapi enggak Daniel Nes enggak? enggak enggak Daniel Nes setia dengan Miketama ya om hahaha iyalah harus setia lah iya Allah gua udah bilangin deh harus setia harus setia harus setia oke sebelum ini lu suka nonton ghibah kan? iya sering banget sebelum lu cabut lu pasti tau dong lu harus ngasih gosip-gosip terhangat iya boleh soal basket boleh soal dunia stand up kan udah cukup bergaul di stand up yang aib boleh yang lama boleh yang baru juga gak apa-apa ini kejadiannya di gue sendiri gak apa-apa nih? oh gitu gak apa-apa jadi gue sendiri tapi namanya harus tapi namanya harus damarga nah silahkan jadi gini ada sekarang pacar komika oh sekarang pacar komika ya? iya salah satu komika cewe iya salah satu komika ya itu sempet DM gue kok kamu DM lu? sering DM gue sering lumayan sering waktu itu sering lumayan sering waktu itu dan sempet main goblok ngajarin ketemu? ya gitu lah ya gitu dah pokoknya gua DMnya banyak banget nih ke lu iya DMnya banyak lumayan terus suka gode-godain juga flirting flirting gitu lah iya gua ngeliat kan wih pacarnya salah satu komika nih ya kan bangset terus terus yaudah tapi gua gak bales-bales anjir padahal pacar anda lumayan terkenal hahaha siapakah jangan-jangan pacarnya itu pacar komika itu yang waktu itu kekosan komika lain iya iya gak? iya gak? iya gak? bisa jadi hahaha anjing itu gak lo doang putra mati nama juga berarti DM iya siapakah pacar itu? siapakah makanya nonton gibah live tuh nonton gibah liatnya dibongkar hahaha terimakasih adi lagi siap siap cuy ini dapat gelas pergunjingan edih mantap cuy ini gua punya di mobil ada di mobil ini ntar buat di rumah wih mantap dan sawi khusus gibah eh selada selada ya selada gibah buat pemain basket biar sehat sehat thank you